Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah Hasana Seperti biasa, Hasana terang setuju hadir Dengan rangkaian informasi islami Yang akan menambah wawasan anda Dan sajian kami hari ini adalah mengenai racun Racun tentunya kata ini tak asing bagi kita Kamus besar bahasa Indonesia Mendefinisikan racun sebagai sebuah zat Yang bisa menyebabkan penyakit Dan kematian Dan ternyata banyak benda yang ada di sekitar kita Masuk kategori racun Mau tahu apa saja bahan beracun Yang ada di sekitar kita? Racun serangga atau insektisida Merupakan kebutuhan bulanan para ibu rumah tangga Kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis Membuat serangga terutama nyamuk dan kecoa Bisa berkembang biak dengan baik Rasa gatal akibat gigitan nyamuk dan rasa jijik ketika melihat kecoa Menjadikan kedua serangga itu menjadi musuh bagi sebagian besar penduduk Indonesia Pengendalian serangga dalam skala rumah tangga Dilakukan dengan membeli insektisida Atau pembasmi serangga Berkiraan kasar pembelanjaan insektisida di Jakarta Mencapai 32 miliar rupiah per bulan Artinya rumah di Jakarta dikelilingi oleh pembasmi serangga kimia Pembasmian serangga sejatinya memiliki landasat hukum dalam Islam Dalam sabdanya Rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk membunuh 5 binatang fasik Yaitu ular, burung gagak hitam pekat, tikus, anjing gila, dan burung elang Binatang fasik menurut para ulama diartikan sebagai binatang yang dapat menyebabkan gangguan Sehingga nyamuk, kecoa, lalat, serta serangga pengganggu lainnya diperbolehkan untuk dibunuh Tetapi perlu diingat penggunaan insektisida di rumah kita terkait dengan sifat racunnya Secara ilmiah, beberapa racun di dalam insektisida seperti organos fosfor dan dibromoclorofan menyebabkan masalah kesehatan Contohnya adalah mata perih dan sesak nafas ringan Bahkan bisa meningkatkan resiko kanker dan kemandulan Pemakaian racun serangga haruslah sesuai dengan takaran Hal ini wajib dilakukan untuk menghindari resiko kesehatan dan mencegah terjadinya kekebalan serangga Penggunaan insektisida yang berlebihan bisa membuat nyamuk menjadi kebal Oleh karena itu, disarankan tidak menggunakan satu jenis racun serangga untuk jangka waktu yang lama Sebaiknya, setiap 3 bulan sekali Anda mengganti jenis insektisida yang digunakan Efek racun tidak hanya menyerang seorang individu saja Beberapa tindakan yang seperti sepele ternyata bisa membuat banyak orang terlacuni Salah satunya adalah kebiasaan membakar sampah Sebuah studi ilmiah memberikan kesimpulan bahwa pencemaran udara tidak hanya disebabkan oleh asap pabrik Kebiasaan kita untuk membakar sampah ternyata turut menyumbang buruknya kualitas udara kita Salah satu gas berbahaya yang timbul akibat proses pembakaran adalah CO2 Yang bisa mengakibatkan manusia keracunan darah Sehingga bisa disimpulkan bahwa asap sampah adalah salah satu sumber polusi yang berasal dari rumah tangga Dikenal dengan nama polutan udara domestik Allah SWT Tuhan yang Maha Sempurna melarang umatnya untuk membuat kerusakan di muka bumi Larangan ini telah tersurat dalam surat Al-Arof ayat ke-56 Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan watama'a Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Sebagai hambanya yang beriman, sudah seharusnya kita menghindari kebiasaan membakar sampah di sembarang tempat Karena membuang sampah di sungai, selokan atau waduk Sejatinya juga merupakan salah satu bentuk merusak lingkungan dan bumi tempat kita tinggal Bahan lain yang juga merupakan racun adalah pembersih keramik Bahan yang satu ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kamar mandi dan dapur Tetapi sadarkah Anda bahwa di dalam cairan pembersih keramik terdapat bahan yang bersifat racun? Salah satunya adalah asam hidroklorid atau HCL HCL memang mampu membersihkan kerak dan noda Tetapi bahan ini juga bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan Oleh karenanya, bacalah aturan pakai dan pakailah pelindungan masker saat menggunakan pembersih keramik Sifat merugikan HCL terhadap kesehatan tidak langsung terasa Tetapi memiliki dampak jangka panjang Selain itu, pemakaian pembersih keramik yang berlebihan bisa menimbulkan dampak pada lingkungan Karena air buangan yang mengandung pembersih keramik bisa terakumulasi di dalam tanah Sehingga dikhawatirkan kualitas air tanah menjadi menurun Bahkan dapat menimbulkan masalah kesehatan Beroperasinya sebuah pabrik dalam sudut pandang ekonomi memiliki nilai positif Adanya pabrik berarti adanya peluang kerja dan berimbas pada penurunan tingkat pengangguran pada suatu daerah Tak heran jika pada akhirnya, pemerintah berupaya keras agar investor, terutama pemodal asing Sudi mengucurkan dananya pada sektor industri di dalam negeri Keuntungan ekonomi yang didapatkan dari pendirian pabrik Seharusnya tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan Sebuah pabrik pasti akan mengeluarkan limbah beracun sebagai hasil sampingan dari proses produksinya Dan inilah masalah terbesar yang harus dikelola oleh pemerintah dan aparat yang berwenang Lima pabrik dalam bentuk padat, cair dan gas telah mencemari tanah, sungai, laut, dan udara Dan Jakarta telah ditetapkan sebagai salah satu kota dengan kondisi udara terburuk di dunia oleh Bank Dunia Penyebab utama buruknya kualitas udara Jakarta adalah polusi dari gas buangan kendaraan bermotor Dan industri di sekitar wilayah Jabodetabek Efek polusi bagi kehidupan kita memang tak akan bisa dirasakan secara langsung dan dalam waktu sekejap Al Gore, mantan wakil presiden Amerika Serikat ini Membuka pandangan publik dengan film dokumenternya The Unconvenient Truth Film ini menceritakan kondisi suhu bumi yang makin memanas Ia dikenal dengan istilah pemanasan global dan perubahan iklim Salah satu dampak nyata pemanasan global adalah tingginya curah hujan yang berkepanjangan Sehingga peluang banjir dan tanah longsor menjadi sangat besar Sebaliknya dalam waktu yang hampir bersamaan di bagian dunia lain muncul kemarau panjang Tanah-tanah kering yang menyebabkan krisis air berkepanjangan Pemanasan global juga membuat naiknya permukaan laut karena mencairnya es dikutub Dampaknya kota-kota di pesisir mulai tenggelam dan pulau-pulau kecil menghilang Dampak perubahan iklim adalah tidak menentunya kedatangan dan pergantian musim Daerah dengan kondisi dua iklim seharusnya mengalami musim kemarau dan penghujan yang seimbang Tetapi sekarang tidak lagi Tak menentunya kapan datangnya musim kemarau dan hujan membuat penurunan komoditas pertanian Petani menjadi sulit mengatur pola tanam Akibatnya target panen padi, jagung, dan gandung menjadi berantakan Dampak di depan mata dari penurunan produksi komoditas pertanian adalah kelangkaan bahan pangan Akhirnya kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendasar Apakah penyebab dari perubahan kondisi bumi kita? Jawabannya adalah pola hidup kita Tanpa sadar kita telah menyebabkan perubahan iklim karena penggunaan kendaraan bermotor Alat pendingin udara dan lemari es Juga racun insektisida Gas buangan kendaraan bermotor mengandung metana dan karbon dioksida Sedangkan pendingin udara dan lemari es akan menghasilkan klorofluorocarbon atau CFC Metana, karbon dioksida, dan CFC adalah beberapa penyebab dari rusaknya lapisan ozon Padahal ozon adalah salah satu penghalang dan pendingin sengatan matahari Rusaknya lapisan ozon berarti membuat suhu udara semakin panas Bayangkan kita hidup di atas sampan seperti Kevin Costner dalam film Waterworld di tahun 1995 Dari makan, tidur, sampai mandi pun dilakukan di atas hamparan air yang seolah tak bertepi Tak ada lagi daratan Lupakan lari pagi keliling kompleks saat embun jatuh dari dedaunan Bermain bola di rumput dengan tanah yang basah sehabis hujan Atau berjalan-jalan menikmati eksotisme pasar malam Bumi menjadi lautan maha besar Itulah setidaknya penggambaran kondisi bumi Versi film Waterworld setelah seluruh es di kutub mencair Meski fiksi, cerita tenggelamnya daratan bukanlah pepesan kosong Diam tapi pasti, es di kutub sudah mencair dan air laut kian meninggi Tercatat untuk kota Jakarta, air laut meninggi 10 cm setiap tahun Dan mengerus wilayah pinggiran kota Inilah bayangan surah masa depan umat manusia Selain pemanasan global dan perubahan iklim Bahaya dan bencana lain yang timbul akibat pencemaran udara adalah hujan asam Sesungguhnya hujan secara alami memang bersifat asam Dan jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat Karena membantu melarutkan mineral dalam tanah Namun, bila kadar asamnya berlebih, maka akan lain ceritanya Kandungan asam yang berlebihan pada hujan akan terakumulasi pada perairan seperti sungai dan danau Kandungan asam itu akan membunuh pelangton-pelangton yang ada di permukaan air Kematian pelangton berarti ancaman eksistensi ikan, kerang, dan aneka sumber laut lainnya Efeknya ada pada mata rantai makanan yang terputus Tak hanya itu, hujan asam juga berpengaruh pada proses fotosintesis tumbuhan Efek langsung yang dapat terlihat adalah adanya noda coklat pada daun Perubahan fotosintesis akan merusak proses metabolisme tumbuhan Dan dalam jangka panjang adalah matinya tumbuhan Dampak nyata pencemaran laut pada kehidupan kita adalah meningkatnya kasus keracunan dan alergi Pada komoditas pangan bersumber laut atau seafood Ikan, kerang, cumi, tiram, dan aneka hasil laut lainnya Bisa menimbulkan masalah kesehatan ketika dikonsumsi Salah satu bentuk paling ringan adalah munculnya bintik atau ruam sehabis menyantap seafood Jika dikaji lebih mendalam, sebenarnya permasalahan kesehatan tersebut Disebabkan oleh tingginya kadar racun seperti merkuri dan timbal pada sari laut Pencemaran laut dan sumber air sejatinya berdampak sangat serius Merkuri dan timbal adalah penyebab dari munculnya teratogen Yaitu sebuah kecacatan pada bayi yang baru lahir Cacat itu timbul bukan karena kelainan genetik atau infeksi mikroorganisme Tetapi lebih disebabkan karena akumulasi merkuri, timbal, dan logam berat lainnya dalam darah sang ibu Masya Allah Salah satu bencana yang ditimbulkan akibat pencemaran merkuri di laut yang berefek pada manusia adalah Kejadian Minamata Minamata disease atau penyakit Minamata terjadi pada tahun 1956 di prefektur Komamoto, Jepang Minamata disease adalah sebuah kejadian lahirnya ribuan bayi dengan kecacatan sistem saraf Tak hanya itu, Minamata disease juga menyebabkan gangguan saraf seperti hilangnya keseimbangan tubuh Hingga tahun 2001, 2.236 jiwa terkena dampak langsung dari kejadian ini Sehingga bisa dipastikan bahwa sejatinya pencemaran merkuri pada laut masih menimbulkan dampak hingga lebih dari 40 tahun Lalu tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari bencana akibat penyebarnya racun pada lingkungan dan bumi kita Langkah sederhana tetapi berdampak besar adalah mengubah gaya hidup Pola konsumsi kita terhadap barang hasil industri seharusnya dikendalikan Pengendalian konsumsi komoditas industri berarti menurunkan aktivitas pabrik dan limbahnya Selain itu, pencanangan gerakan hidup hijau atau green lifestyle seharusnya ditunjukkan secara nyata Penanaman tanaman dan tumbuhan hijau sudah seharusnya kita galakkan Pohon yang rindang tak hanya membuat lingkungan menjadi nyaman, tapi juga menyehatkan lingkungan Dan yang tak boleh dilupakan adalah pengendalian gas buang kendaraan bermotor kita Sebisa mungkin kita menjaga sistem mesin mobil atau sepeda motor yang kita miliki Sehingga timbal yang dikeluarkan bersama asap nalpot tak terlalu tinggi kadarnya Insya Allah perubahan gaya hidup ini pada akhirnya mampu menjadikan bumi dan lingkungan menjadi lebih nyaman Dan mampu menghindarkan terjadinya bencana Sejatinya Allah yang Maha Kaya telah menjanjikan perubahan Asal kaum yang mau merubah diri Hal ini telah tersurat dalam surat arot ayat 11 Al-Fatihah 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 Racun ternyata tak hanya bersifat negatif Allah SWT ternyata memberikan racun kepada beberapa makhluk Dengan tujuan untuk mempertahankan dirinya dan mencegah kepunaan ras Laba-laba adalah salah satu serangga dengan racun yang mematikan Brazilian Wandering Spider merupakan laba-laba yang paling beracun Kawan melata ini biasa ditemukan pada pohon pisang di daerah Amerika Selatan dan Tengah Binatang berkaki delapan ini memiliki racun syaraf atau neurotoxic Tapi neurotoxic pada Brazilian Wandering Spider Ternyata bisa digunakan untuk mengatasi basalah kejantanan pada manusia dewasa Subhanallah, maha kaya dan sempurna Allah akan segala ciptaannya Racun pada ular atau bisa adalah salah satu jenis racun pada binatang yang paling banyak membunuh manusia Dan ternyata ular jenis Inland Taipan adalah ular paling mematikan Bahkan lebih berbahaya daripada King Cobra Bisa ular ini 100 kali lebih mematikan daripada bisa King Cobra Artinya gigitan ular Inland Taipan setara dengan 100 kali gigitan ular King Cobra Dalam satu gigitan, seorang manusia hanya punya waktu 45 menit untuk menyelamatkan dirinya Maka berhati-hatilah ketika berada di Australia Karena disanalah habitat ular ini Satu-satunya jalan untuk menghindari kematian akibat gigitan ular adalah suntikan serum Tetapi serum hanya bekerja pada satu jenis bisa ular saja Artinya, bila seseorang terkena bisa ular Cobra Maka hanya akan bisa dinetralisir dengan serum bisa ular Cobra Hal yang sama juga berlaku ketika kita terkena gigitan laba-laba Maka segeralah kita menuju rumah sakit untuk mendapatkan serum racun dari laba-laba Siput Marblood Cone adalah binatang yang dilengkapi dengan racun sebagai pelindung diri Geraknya yang lambat dan bentuk rumahnya yang seperti kerucut adalah keunikan makhluk mungil ini Tapi jika sedang main di laut atau pantai, jangan sekali-kali Anda coba memungutnya Walaupun terlihat lucu, siput ini memiliki racun yang dapat mengakibatkan kematian Setatas racun dari siput Marblood Cone ini dapat membunuh 20 orang dewasa Sejatinya, racun ini digunakan olehnya untuk membunuh makanannya dan melindungi dirinya dari predator Allah SWT telah memberikan hikmah pengetahuan dan wawasan pada umat manusia Untuk menemukan penangkal racun Dan susu adalah salah satunya Susu selain baik bagi kesehatan dan pertumbuhan seorang anak juga punya khasiat sebagai penawar racun Bila Anda tinggal di kota metropolitan dengan kualitas udara yang buruk Susu sangat baik untuk menjaga tubuh kita tetap fit dan menetralisir racun-racun yang terhirup oleh tubuh Susu memiliki sifat antidotum yaitu mampu untuk menetralkan racun pada tubuh secara berkala Oleh karena itu, bagi pekerja tambang yang menggunakan bahan-bahan kimia Susu menjadi daftar makanan wajib Penggunaan racun dalam tindakan kejahatan bukanlah barang baru Beberapa tokoh baik di dalam maupun luar negeri dicurigai meninggal karena pengaruh racun Tokoh dunia yang ditenggarai wafat karena racun adalah pemimpin organisasi pembebasan Palestina Yasser Arafat Hingga saat ini belum ada penyebab pasti kematian pria karismatik ini pada tanggal 11 November 2004 Tokoh pejuang hak asasi manusia Munir Said Tolib juga harus menghabuskan nafas terakhir akibat racun arsenik 7 September lalu, tepat 8 tahun, pria asal malang ini meninggal dunia Salah satu penyebab meninggalnya junjungan kita, Nabi Muhammad SAW ditenggarai adalah racun yang ditebarkan dalam daging kambing Penyebab racun dalam daging tersebut adalah seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Haris Peristiwa ini terjadi pada tahun 7 Hijriyah pada saat terjadinya perang haibat Salah satu sumber soheh yang menjadi rujukan adalah hadis riwayat Az-Zuhri Aisyah, istri sang Nabi akhir zaman mengatakan bahwa Rasulullah berkata Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang pernah aku makan di perang haibat Dan inilah saatnya bagiku merasakan terputusnya urat nandiku karena racun itu Saat ini Indonesia adalah salah satu negeri dengan konsumsi rokok yang terbesar di dunia Badan Kesehatan Dunia WHO merilis data bahwa masyarakat Indonesia mengkonsumsi 225 miliar batang rokok per tahunnya Selain itu, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 65 juta jiwa Dan yang lebih mencengangkan, 100 triliun rupiah dibelanjakan untuk membeli rokok Sebuah penelitian ilmiah menunjukkan fakta bahwa dalam satu kali hisapan, maka puluhan racun masuk ke dalam tubuh Efek negatif akibat merokok sudah menjadi rahasia umum Tetapi sayangnya, kesadaran untuk menjauhi rokok belum sepenuhnya meningkat Padahal Islam telah mengkategorikan merokok sebagai salah satu perkara makhruh Artinya, Islam menganjurkan pada umatnya untuk tidak merokok Bahkan, Allah yang maha kaya mengganjarkan pahala bagi umat muslim yang bukan merokok Dampak buruk rokok terhadap kesehatan pada akhirnya membuat majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram pada rokok Meski masih menjadi kontroversi, fatwa ini seharusnya bisa menjadi landasan spiritual untuk meninggalkan gaya hidup tak sehat ini Selain rokok, tindakan meracuni diri sendiri adalah menggunakan obat terlarang alias narkoba Contoh gamblang, dampak buruk benda laknak itu adalah kecelakaan lalu lintas pada 22 Januari lalu Seorang pengemudi yang sedang dalam pengaruh obat terlarang menjadi hilang kendali dan berujung pada sebuah kecelakaan fatal Sebilan nyawa harus melayang akibat terjangan mobil melaju oleng Peristiwa serupa kembali terulang pada 11 Oktober lalu Meskipun sampai merenggut korban jiwa, peristiwa kecelakaan ini mendapatkan perhatian publik Dan lagi-lagi, obat terlaranglah yang menjadi penyebab lenyapnya kontrol diri sang pengendara Sifat racun pada ekstasi, heroin, dan ganja menyebabkan perubahan sistem kerja sel saraf Efek paling buruk dari konsumsi narkoba adalah kerusakan permanen dari sel saraf termasuk sel-sel otak Jadi pemirsa, jagalah kebersihan lingkungan kita Kurangi pemakaian insektisida, kurangi membakar sampah, dan rawat mesin kendaraan dengan baik Semoga Allah SWT tetap menjaga kita dalam perbuatan mungkar ini Amin Ya Rabbal Alamin